kan anak muda nih punya kegiatan yang banyak di luar rumah juga pasti ketemu sama banyak orang tapi balik lagi ke rumah kebersamaan sama Oma ngurus Oma yang ODD terus nemenin juga Oma apa yang bisa dilakuin sama Tarik dan Ica ya kayak Tarik misalnya sekarang kuliah di dunia yang perfilman terus apa hubungannya sama Oma Oh itu jadi Oma itu bisa bisa jadi gimana sih aktor atau atri oh jadi talent dibikin untuk untuk yang misalkan aku lagi bosen nih atau nggak ngomong apa yang lagi bikin video video sama Oma jadi seperti dokumenter Iya jadi itu apa yang tarik ambil dari video Omanya tuh apa ya ekspresi Omanya sih oh gitu ya dari mana dia ngedongeng gimana gitu-gitunya nah sekarang Ica katanya suka nyanyi juga suka gadget juga main gambar sama Oma pernah pakai gadget pernah waktu itu jadi main apa namanya gambar dulu Oma suka nyaret-nyaret gitu terus punya suatu gadget ada aplikasi ada aplikasi kan ada ini aplikasi biasanya anak kecil yang gambar gitu kenapa sih nggak Oma aja yang mewarnai gitu jadi ya udah disuruh gambar suruh nyanyi gitu jadi di aplikasi yang ada di gadget itu Oma kemudian ikut terlibat bukan cuman diem disuruh duduk nonton mendingan Oma daripada itu mewarnai aja gitu nah sekarang buat Ica sama tarik tadi tarik ikut bikin di dokumenter tentang Oma walaupun lucu-lucuan gitu ya terus Ica nemenin Oma dengan main gadgetnya mewarnai seneng nggak sih buat Ica sama tariknya seneng udah pasti kenapa seneng banget karena ya kita di suatu hari nanti tuh kita bakal kita bakal apa maksudnya nama bring back punya memori iya punya memori kalau wah dulu sih kita sama Oma pernah bikin ini ini kura-kura nih kura-kura nih kura-kura nih kura-kura nih mana bukan bukan liat nih liat yang bawah tuh mana yang mirip ini iya nah waktu tarik sama Ica coba berinteraksi bikin film terus ngajak main gambar pakai gadget Omanya sendiri responnya oke nggak seneng nggak diajak mainnya diajak untuk film dokumenter jadi talent kalau aku sih malah pas kamera itu udah berhenti Oma masih ngobrol jadi dia tuh kayak seolah-olah bener-bener ada orang di depannya padahal itu kamera tapi dia jakin ngobrol ternyata Oma seneng syuting memang ya iya nah kalau Ica kan Oma juga jadi ikut mewarnai seneng nggak Omanya kelihatan am Ica awal-awalnya bingung ya disuruh apa ini kayak gini terus nih ini Oma kita gambarnya gitu kan oh iya jadi malah seneng malah lanjut-lanjut-lanjut-lanjut lagi gitu minta-minta jadi Omanya yang minta lagi ya aku gambar apa? ini apa ya? keren aku nggak menyangka loh ternyata Mama mempunyai bakat melukis Ica, Tarek sama Sita sebagai bunda ini semua adalah dilakukan untuk bisa membuat Oma seneng dan juga nemenin Oma yang ODD ya tapi ini dilakukan kan bukan berdasarkan satu paksaan tapi karena memang datang dari hati nurani nah gimana caranya Sita, Tarek sama Ica juga sekarang bisa ngasih tau temen-temen yang lain ini yang perlu kita lakukan buat keluarga-keluarga yang lain juga ayo kalau ada passion maksudnya apa yang kamu bisa lakuin lah sama orang terdekat selagi itu bikin kau bahagia dikeluarga kalau Ica? karena yang bikin kita seneng itu kita membahagiakan orang lain Bundanya sekarang lihat Tarek sama Ica-nya kayak gini aduh bangga nah dari contoh inilah keluarga Sita, Tarek, dan Ica kemudian kita paham bahwa spirit seperti inilah yang perlu juga ada di setiap keluarga sama seperti spirit Elvie dari Alzheimer's Indonesia yang juga membawa cinta dan kasih sayang kepada ODD dan juga kepada caregiver-nya terima kasih selamat menikmati